tapi ini nih dia akan jepit oh tidak oh kita buka lagi mamaciu awas nanti dia pergi ya eh tidak oh my god halo guys balik lagi dengan mamaciu disini dan mamaciu disini kali ini bacupu pada mamaciu mengajakin kalian untuk nge-react video-video terbaru dari poppy playtime fanman disini bacupu udah liat ya ada video-video keren di channel youtube nya sel playtime iya ini jadi dulu kita sering nge-react video-video dari sel playtime waktu jamannya garten oban-ban ya keren-keren dia animasinya keren-keren dan teori-teorinya bagus-bagus sekarang kita bakal liat juga untuk yang versi poppy playtime nya guys sebelum mulai pastikan kalian tombol like ya ademu temen-temen yang belum subscribe kalian subscribe sekarang oke langsung saja kita mulai let's go oke disini banyak banget video-videonya ya kalian bisa cek aja sendiri dan kalian subscribe aja channel kalau kalian suka tapi mamaciu disini mau nonton yang ini nih poppy playtime chapter 4 teaser trailer kita kemarin udah ngeliat yang versinya boogie hoogie ya iya boogie hoogie udah dan itu keren banget sekarang kita bakal ngeliat yang versi cell playtime let's go kayaknya gak kalah keren deh oke sebentar ini kan the critters ini iya critters the critters chic chicken ini ya guys ya ngapain dia tiduran rebahan disitu guys wah kaget kok kayak gitu mamaciu pigi pigi suaranya ngeri banget cuy ini kayaknya mereka ini sudah tercabik-cabik mamaciu kalian bisa liat disini guys tuh 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 ada tercabik-cabik gitu guys tapi siapa yang bikin nih ya kuku ya wah ini juga ini unicorn nih siapa yang namanya ini kreft kreftikon ya kreftikon ya kreftikon ya oke ah dog day dog day tapi yang versi the critters yang kecil guys ah mulutnya kenapa itu siapa ini cuy apa itu boba-boba pen tuh disitu tuh ini kayaknya sebuahnya ini bear tapi kan ada lampunya mamaciu disitu meja belajar cuy ini cuy ya oh ini kayak nap cat nap guys ma ma yang ada siapa itu tangan siapa itu bugi-bugi aku gak tau itu tangan siapa guys bugi-bugi itu kayaknya ya kak yang kuning-kuning gitu jadi itu kayak diambil cat napnya ya mungkin mau dibikin percobaan kali ya oke kita bakal lanjut aja ya disini ada video kedua what if dog day save smiling critters apa yang terjadi jika dog day diselamatkan sama smiling critters oh ini yang dari chapter 3 coba kita liat ya oke chapter 3 yang kita mainin itu kan dog day dimakan sama the critters iya dimakan apa yang terjadi kalo diselamatin sama the critters bukan dimakan bukan dimasukin kita liat guys ini secret scene guys ternyata guys coba guys kita liat ya ini kita ngomong sama dog day disini nih tuh kan nah ini guys iya dog day lagi nih lu 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 Saya tidak bisa melakukan banyak yang saya sendiri. Tapi saya berjanji untuk membantu anda dengan segala yang ada di saya. Mari kita berhenti catnap sampai terlalu lewat. Bagaimana kalau catnap selesai dari prototipe? Apa yang terjadi kalau catnap itu tidak ditusuk dengan prototipe? Hah? Coba kita lihat ya. Berarti kebalikannya dari yang asli pokoknya. Nah ini loh, yang ini loh guys. Kalian masih ingat kan yang bangun cupu pasang-pasang listrik itu kan? Ya, ya. Tuh, ini catnap isen terakhir Mama Chill. Dia turun dari atas Mama Chill. Berarti kita yang ditusuk jalan-jalan. Harusnya kita setrum ya. Tapi ini tidak disetrum nih. Kenapa tidak disetrum? Tidak! Oh kita setrum juga. Oh tetap setrum juga Mama Chill. Tidak! Oh kebakar dia, kebakar. Kebakar. Oh guys kayak gitu guys. Ngeri banget. Nah ini guys. Nah itu tuh. Prototipenya. Prototipenya. Tuh, ini kelihatan tangannya doang guys. Iya nggak kelihatan banget. Sini kamu. Sini kamu. Gak. Gak mau dia takut ya. Karena dia udah gagal guys disini guys. Dia pergi ya. Eh. Nah kan disini. No! Oh! Oh kita tolongin kek. Kita setrum tangannya si prototipe Mama Chill. Kita tolongin kek. Oh! Oh dia awas guys! Bisa! Kabur prototipenya. Oh! Dia kayak usapin terimakasih gitu Mama Chill. Terus dia pergi kek. Kita nolongin ya. Iya kita tolongin. Ternyata bisa ya disetrum gitu guys. Tangan prototipenya guys. Prototipenya bisa disetrum. Oke. Sekarang lanjutnya nih. What happened to Kissy Missy? Nah ini Mama Chill yang menarik nih. Kalo versi si Boogie Hoogie itu. Waktu pas keatas kan udah ketutup. Iya. Terus kita ke bawah cari secret room. Tempat persembunyian si Kissy Missy. Ternyata dia ada disana kan. Iya itu kalo versinya Boogie Hoogie. Nah kalo versinya Cell Playtime gini. Kita coba liat ya guys ya. Kita turun juga. Kita turun juga tetep guys. Karena diatas itu udah ketutup. Oke. Sekarang kita ada di dalam. Dalam. Bawah tanah. Bawah tanah tepat perusahaannya ya. Oke katanya elevator ini akan membawa kita semakin dalam lagi ke dalam goa-goa ya. Aduh goa-goa di bawah tanah guys. Oke sekarang kita harus cari kontrol roomnya guys. Oh ini gua nya. Iya kita pernah di chapter 3 itu masukin yang ke bawah itu. Yang goa-goa itu mamacil. Emang pernah? Iya yang kita masang-masang itu loh. Kayak alat gitu. Supaya bisa ada obi-obinya gitu mamacil. Aku masih inget kok. Oh iya iya iya. Yang kita ketemu sama tempat pembuangan. Mainan-mainan. No. Kissy Missy. Sebentar ini prototipe guys. Prototipe. Itu dipegang sama prototipe guys. Iya. Tangannya. Wah. Get buang ke tempat pembuangan mamacil. Oh. Kita ditepon Oli. Please hurry start that elevator. Cepet cepet cepet. Oh bukan Oli Poppy. Poppy bukan Oli. It was Kissy. Please hurry. Please hurry start the elevator. Oke kita harus cepet cepet ngidupin elevator. Ayo cepet 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 cepet. Kok bolong-bolong ya. Aku inget tempat ini guys. Kita pernah nih. Oh itu ada kepalanya sih. Kissy Missy dong. No. I see you. You will no escape. Kamu gak bisa kabur. Ini kayaknya si prototipe nih. Yang bikin pesenin. Dia tau ya cuy. Dia tau. Prepare. Siap-siap. Ditepon. Gimana? Gimana? Eh. Ya ampun. Katanya kita harus cepet. Katanya ada sesuatu yang datang ke tempat kita. Siapa mamacil? Kita suruh nyalain. Dihidupin dulu. Kalaulah kita masuk kesini guys. Ya masuk kesini. Astaga. Itu gantung guys. Tapi ternyata bener ya teorinya tuh. Kalau si Kissy Missy itu ditangkap sama prototipe ya. Iya. Tapi dibawa kemana itu masih secret. Gak tau. Kalau menurut Hugi-Hugi. Dia ditaruh ke tempat secret rahasia gitu guys. Tapi kalau disini. Dibuang. Itu kayak dibuang gitu aja guys. Dilempar. Oke. Sekarang kita lanjut nih. What happen if you save Miss Delight? Apa yang terjadi jika kamu menyelamatkan Miss Delight? Miss Delight ini kan yang kejepit di pintu itu waktu kita kaburkan ya. Oke. Apa yang terjadi kalau kita selamatin guys? Miss Delight. Coba kita lihat guys. Tuh. Nah ini nih guys. Disini kan kita masuk kesini. Nah ini kan ada tuas kan? Iya. Kita langsung tarik tuas. Tapi ini gue ya? Dia kejepit. Yes. Nah ini kita tolong disini. Kalau di aslinya itu dia langsung rusak ya. Langsung hancur ya. Dia langsung kok. Oh kita buka lagi Mama Ciu. Oh dia bangun Mama Ciu. Awas nanti kita di... Itu gimana? Enggak harusnya dia kan udah kita tolongin loh Mama Ciu. Harusnya dia tau diri lah. Masa gak tau diri? Oh. Dia bilang kamu gak... Gak seperti manusia yang aku udah... Seperti yang lainnya. Seperti yang lain. Mau nolong dia. Soalnya. Dia bingung mau ngapain. Should we let him go Barb? Barb? Hah? Siapa itu Barb? Barb? Apa katanya tadi ya? Barb? Barb tuh siapa maksudnya? Barbie? Should we let him go Barb? Gitu kan katanya. Barbie? Jangan-jangan nih boneka Barbie. Mungkin gak tau aku. Dia bingung apakah kita mau dilepasin atau enggak nih? Baiklah. Pastikan kamu gak mau ke sekolah lagi. Oh. Oh kita gak boleh ke sekolah lagi. Kita boleh pergi tapi kita gak boleh balik ke sekolah lagi. Karena itu dijagain sama Miss Dian. Nah kalau ketemu lagi balik ke sekolah bakal dihajar. Bakal kena. Wih. Dia ngelepasin kita dong. Jalannya... Jalannya udah gak pengkor Mama Ciu. Iya. Oh iya. Udah sembuh dia. Pengkor itu kan gara-gara dia kejapin pintu cuy. Makanya gas itu kayak diurut kayaknya Mama Ciu. Jalannya udah gak pincang-pincang lagi guys ternyata. Makanya ibu urut. Nenek urut. Oke. Terakhir nih ya. What if Katnett save from prototype? Hah? Oh scene kedua nih. Oke oke kita lihat ya. Yang tadi itu yang scene pertama. Oke kita balik lagi kesini guys. Oh ini ya. Tuh. Hih. Tuh gitu. Se pair steward, ya. Tuh tuh. Tidak, tidak, tidak. Apa? Kok ada Poppy? Kau bukan musuhmu. Prototipe ini menggunakanmu. Oh, itu-itu ada suara prototipe. Oh, dia bisa menggunakan mereka. Kill them. Do it. 1-1-8-8. Oh, ternyata kodenya itu eksperimen 1-1-8-8. Itu si catnap Mama Jill. Dipanggil tuh. Do it. 1-1-8-8 gitu kan. Kau tidak ingin melawanmu. Kau bisa membantu kita. Oh, kata si Poppy. Aku tidak mau berantem sama kamu. Kita bisa saling membantu satu sama lain. Aku percayakanmu. Dia bisa ngomong. Aku percayakanmu, katanya. Oh, dikasih apa itu? Baterai, Mama Jill. Sekarang aku tahu di mana dia hidup. Ketemu di elevator. Oh, jadi si catnap itu katanya. Aku tahu si prototipe hidup di mana. Sekarang temui aku di elevator. Ya ampun. Kita mau... Dikasih baterai, Mama Jill. Kita harus ikuti dia. Mari kita pergi. Oh, jadi kalau ditolong, si catnap itu dari prototipe dia mau bantu kita juga. Buat... Tapi waktu kemarin kita main di game aslinya itu nggak ada pilihan, Mama Jill. Pokoknya kita harus hajar. Dokte kita juga harus hajar. Catnap juga harus hajar juga. Pokoknya betal ya. Ternyata bisa sebenarnya. Ada pilihan ya. Kita bantuin, dia bantuin kita juga, Mama Jill. Ataut. Department Tito. Inggriskan. Mengapblack نہ makan. Kehara. Terima kasih telah menonton!